Intro Buang Palembang jangan kalah sama buang Inggris Nah ngapa tau-tau muncul namu Inggris tuh Mang Dayat? Caini Mang Cewi Ke Di masa modernisasi ini Dimano sejarah dan budaya dianggap komoditi yang tidak komersil Dan juga sangat minim yang peduli Mang Dayat dikejutkan dengan hadirnya Sosok seorang wanita Inggris yang menemukan sejarah kita Palembang ini Yang selama ini tidak pernah kita tahu Tersentak beberapa sejarawan Palembang Pengen mendalami temuan buang Inggris ini Dari sini terlintas buang Palembang Tak boleh kalah pengetahuannya tentang Palembang dari buang luar Nah cek manon yang ceritanya Tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Di satu sisi Mang Dayat juga ngerasa malu Bahwa ada sosok seorang dari Inggris Yang memahami tentang sejarah Palembang Bahkan lebih tahu dari kitabung Palembang dewe Artinya kitabung Palembang ini masih kalah gigi Dalam mengkaji dan juga meneliti sejarah-sejarah kita di Palembang Mang Dayat sebut baik Seorang wanita dari Inggris yang bernama Annabel Tehgalop Seorang pakar mushab kuno Hal yang beliau kenalkan di publik Palembang Adalah ditemukannya cap-cap Kesultanan Palembang Yaitu cap Sultan Abdurrahman Yang kita tahu Sultan Abdurrahman ini adalah pendiri dari Kesultanan Palembang Kemudian cap dari Pangeran Purbayo Yang selama ini kita tidak pernah tahu keberadaannya Beliau mendapatkan sumber ini dari berkeliling dunia Karena perlu diketahui bahwa dokumen-dokumen Kesultanan Palembang Beranah di jarah Jadi akhirnya tersebarlah di seluruh dunia Kita akan bahas mengenai temuan ini lebih dalam Bersama para ahlinya Yaitu kakak dan Febri Lintani selaku sejarawan Palembang Dan juga Bung Subhan selaku pustauan Palembang Mang cek-bice hari ini Mang Dayat menemuin ada hal yang sangat menarik Yaitu bahwa ada orang luar Bukan orang pelembang ini Ada orang luar yang benar-benar peduli meneliti tentang Palembang Bahkan beliau ini bisa menemukan bukti sejarah Palembang Yang selama ini belum pernah kita jingok Nah yaitu namanya sosok dari yang bernama Annabel Beliau adalah penulis buku dari Malay Seals Ini keren buku ini Nah menampilkan bermacam-macam cap dari Kesultanan Palembang Yang benar-benar pernah kita jingok selama ini Nah untuk mendiskusi ke ini Jadi Mang Dayat disini ngobrol bersama kakanda kita Budayawan dan juga sejarawan kota Palembang Kakanda Febri Lintani Dan tak lupa juga yang namanya kita bahas buku kan Nah Mang Dayat juga ngajak ketemu disini Pustakawan Palembang Bung Subhan Nah jadi ini sudah familiar kan di konten Mang Dayat beliau-beliau ini Nah jadi Cek Manu kabarnya Alhamdulillah Jadi Mang Cebice kita akan bahas tentang buku ini Sebelumnya Mang Dayat akan tanya sama kakanda Febri Ini kan mereka dalam buku ini lebih banyak menceritakan tentang cap Nah sebenarnya dalam kesultanan cap itu tuh apa sih? Dalam kesultanan Berangkali bukan dalam kesultanan baik ya Dalam seluruh dunia ya Dalam setiap organisasi Baik dari organisasi masyarakat Maupun organisasi negara, pemerintah Stempel paling penting Jadi stempel selain stempel ada tanah tangan Nah stempel itu Kalau udah kati stempel udah keluar duit nih Di bank itu Harus ada stempel Organisasi bener gak ya? Yang kedua kalau udah kati stempel Kati perintah Kita nunjukin mana surat perintah kau Ini Mana stempelnya? Jangan-jangan kau nih Gadungan kau nih ya Kalau polisi ada stempel dari Kapolri misalnya Kalau surat apa ada stempel Nak vaksin ada stempel juga Nak vaksin Jadi sangat penting Stempel dalam satu organisasi Nah di buku ini memuat banyak Ini malaysial Yang arti seluruh stempel dari negeri melayu ya Kalau di jengok buku ini Mulai dari kerajaan Kesultanan Sampai ke yang kecil-kecil Ada juga saudagar Pakai stempel juga Yang berjualan itu ya Pakai stempel Karena stempel Dapat cap melapor dia Nah ini hari banyak nih Stempel ini malah Maaf ngomong itu Dipal suhu ya Untuk laporan kebocok Bahannya aduh yang Artinya memang penting Nah penting Sangat penting Nah kita kan tadi Awalnya kan membahas tentang Kenapa kita ketemu buku ini Awalnya kita adalah tadi itu Membahas tentang Pekan Pustaka Tigo kan Nah iya Ini gagasan Subhane ini Bagus nih gagasannya Coba kita dengar dulu Oke oke Makasih Mang Dayat sama Kak Febri Ini kan Kita ini sebenarnya Kolaborasi ya Kita kolaborasi Ngaduh ke Pekan Pustaka Tigo 21-28 Agustus KG Salah satunya Kita nak diskusi ke buku ini Sudah dijelaskan oleh Mang Dayat Ini buku yang luar biasa Ditulis oleh Ini namanya Annabel Teh Galop Peneliti dari Inggris Dari Inggris Teh itu bukan Sundo Bukan Sundo Bukan Teneh Bukan Teteh Bukan Nah dia ini Apa Puan Atau Datuk Annabel ini Ngumpul ke banyak Nian Stempel Stempel Atau cap Kalau bahasa Melayinya Lebih ke cap Itu dari kerajaan-kerajaan Melayu Termasuk adalah cap dari Pelembang Wah Yang gue Pelembang Lalu pernah Tijingok Nah Nah contohnya Kita jingok contohnya Ada yang tahu Siapa Sultan Pertamu itu Sultan Pertamu itu Sultan Abdurrahman Aduh Stempelnya Aduh Stempelnya Sultan Abdurrahman Aduh Stempelnya Jadi Kalau menurut Bu Annabel ini Stempel Melayu Adalah sumber Yang sangat bagus Karena Itu adalah sumber Yang langsung Dari kalangan Bumi Putra Yang Tanpa kita Harus kemudian Di Apa Seolah-olah kan selama ini Nak nulis sejarah kita Nak Ke Peneliti luar Dan lain-lain Menurut Annabel Ini adalah Salah satu sumber Yang sangat baik Karena bahkan Annabel itu Menemukan Contoh ya Menemukan Aduh Siko Ada salah satu Sultan Di Kesultanan Melayu Yang tidak pernah disebut Dalam hikayat Melayu Dia ketemu Dia ketemu Stempel yang menyebut Namonyo Sehingga Kemudian Orang Melayu Tahu Ini namonyo Jadi Dia jadi Semacam Artekpak Keberadaan Satu negeri itu Ya Jadi Itu pentingnya Stempel ini Sejarah-sejarah Yang tenggelam ini Yang selama ini Tahu Kita Contoh Siko lagi Kalau Kelembang Aduh Yang selama ini Kita tahu bahwa Sultan kita kedua Tentu tahu Kawan-kawan Namanya Sultan Mansur Sultan Mohd Mansur Sultan Mohd Mansur Yang 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 namu jalan itu Para Musinem sekarang Nah itu jalan Sultan Mohd Mansur Nah Aduh anak Dari Sultan Mohd Mansur Yang selama ini Hanya jadi legenda Hanya jadi cerita-cerita Kita tidak tahu Aduh Stempelnya disini Sultan Agung Itu yang pengganti beliau Ya Selama ini kan Sultan Agung itu Dikitnya Informasi tentang Sultan Agung Termasuk Pangeran Purbayo Juga Pangeran Purbayo Pangeran Purbayo Itu pangeran Yang tidak sempat Jadi Yang tidak sempat Bertakta Tapi ternyata Dia ada Stempel Sebagai pangeran Dimana 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 Di Rusia Di negeri Rusia Jadi Keknya Kalau ke Belanda Kan jadi Masuk akal Atau Kek Inggris Apa Apa Dijual Itu Menarikan Ceritanya Kita Sedikit Bocoran Itu Ternyata Salah Satu Akibat Dari Penjarahan Keraton Pelembang Di tahun 1811 Sampai 1811 Oleh Inggris Yang kemudian Nyampe Ke Rusia Ada ceritanya Disini Kalau nak lengkapnya Kagek Kita bedah Buku ini Jangan Dan Nonton Jadi Yang menjelaskan Langsung Ada Jadi Dalam Rantai yang Pekan Pustaka Tigo Kagek Kita akan Mau bahas Mengenai Salah satu Materi Salah satu Materinya Ini Salah satu Materi Jadi Andalan Ini Dan Nanti Dihadirkan Sultan Pelembang Yang akan Menjelaskan Cak Manunin Sultan Mahmud Badaruddin 4 Jayo Wintramo Raden Muhammad Pawasti Raja Yang juga Megang Stempel Sultan Mahmud Badaruddin 2 Jadi Tanda Kekuasaan Kalau Serah Terima Kekuasaan Itu Penjara Stempel Diserah Nah Ternyata Sultan Mahabaruddin Tigo Al-Mahum Diteruskan Sudamaluddin 4 Ini Punya Stempel Sultan Mahabaruddin Paca Pulau Dipamer Ke Disini Kan Itu Kagek Jadi Nyambung Memang Jadi Jadi Memang Ini Akan Jadi Salah Satu Topik Yang Menarik Di Pekan Pustaka Jadi Banyak Sebenarnya Kita Bahas Di Pekan Pustaka Peninggalan Peninggalan Manusri Kita Tampilkan Nanti Ada Salah Satunya Ini Dan Temanya Tentang Literasi Jadi Subahan Juga Menggagas Soal Hari Buku Yang Menurut Subahan Mungkin Tepat Pencetakan Buku Al-Quran Pertama Di Palembang Sumsel Di Sumsel Di Tiga Ulu Jaya Laksana Jadi Atas Dasar Itu Subahan Mencoba Untuk Mengusulkan Hari Buku Walaupun Belum Ada Legalitas Kita Sebagai Masyarakat Terus Baik Tahun Ini Memang Tahun Kemarin Sudah Di Kesultanan Plembang Juga Mana Yang Lik Juga Nah Mudah Mudahan Dengan Terus Menerus Kita Lakukan Ini Paca Kita Jadikan Legalitas Hari Buku Gunanya Untuk Meningkatkan Minat Baca Juga Kalau Kita Sadar Dari Dulu Plembang Sudah Penuh Literasi Ya Maka Jadi Kalau Dengan Adonio Ini Kita Muncul Kebanggang Muncul Minat Baca Sehingga Penting Dibuat Pekan Pustaka Semacam Ini Jadi Sebenarnya Ada dua Konten Yang sudah Mengenai Literasi Yang pertama Judulnya Fenomenal Jangan Remehkan Palembang Nah Itu Sebenarnya Tentang Yang Waktu Kesultanan Kemarin Acaranya Judulnya Jangan Remehkan Palembang Bahwa Palembang Adalah Tempat Pertama Kali Nyetak Al-Quran Yang Cetak Ini Bukan Tulis Cetak Bahwa Percetakan Pertama Itu Di Palembang Yang Punya Muslim Yang Kedua Waktu Itu Ada Acara Juga Dari Bung Subhan Ini Pertama 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 Dulu Palembang Pertama 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 Jadi Setelah Aceh Turun Sejak Sultan Mahmud Badaruddin I Sampai Sultan Badaruddin II Pertama 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 Kraton Memelihara Ulama Memelihara Sendikiawan Jadi Muncul Sair Sair Justru Muncul Pertama 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 Sultan Sultan Menulis Sair Jadi Inilah Yang Kita Bongkar Sebenarnya Agar Generasi Sekarang Tahu Bahwa Dulu Jadi Sultan Bukan Baco Baco Pintar Baco Membaco Dan Menulis Kita Juga Tahu Identitas Palembang Itu Tadi Tadi Mulai Kihilangan Identitas Itu Karena Generasi Mundo Tidak Peduli Di Pusat Sastra Muncul Toko Toko Sastra Toko Toko Hebat Sultan Sultan Hebat Nah Pertanyaannya Mana Generasi Sekarang Nah Itu Seharusnya Kita Teruskan Jadi Sedikit Lagi Cek Mengenai Penasaran Mengenai Sosok Dari Penulis Buku Ini Tadi Anabel Cak Mana Beliau Ini Sepengetahuan Bung Subhan Tentang Anabel Ini Cak Mana Dia Bisa Menuliskan Buku Ini Dan Ketetahikannya Oke Bu Anabel Ini Memang Lalamu Merati Ke Sejarah Budaya Melayu Sudah Lama Sekali Bahkan Sebenernya Buku Ini Adalah Tesis Tesis Estigo Desertasinya Jadi Yang Kemudian Berapa Tahun Kemudian Dibukukan Nah Dari Manu Sumbernya Di Buku Ini Kage Kita Bisa Cek Ternyata Beliau Melacak Dari Jakarta Dari Koleksi Para Sultan Jadi Beliau Itu Keman Manu Gerliam Ngumpul Dari Dan Biasanya Cap Ini Yang Menarik Juga Ini Cap Ini Biasanya Dicap Di Surat Nah Itu Menarik Karena Kita Jadi Tahu Surat Surat Yang Tulis Oleh Sultan Itu Apa Isinya Itu Bisa Jadi Petunjuk Dari Dibuku Ini Sejak Kapan Plembang Buat Surat Ke Batavia Aku Isinya Itu Ada Petringginya Disini Itu Menarik Jadi Buku Ini Sangat Bergok Untuk Kita Galok Artifak Penanda Zaman Dan Ini Baru Baru Talbit Sebenarnya 2019 Tapi Karena Dua Tahun Ini Kita Cak Lupo Gara Gara Covid Akhirnya Tetap Kita Agabar Tetap Kita Agabar Jadi Sebenarnya Mangcebice Kalau Ada Yang Tertarik Dengan Buku Ini Buku Ini Sebenarnya Dijual Bebas Buku Ini Dijual Bebas Cuman Jarang Dikaji Nah Kalau Mangcebice Pengen Punya Buku Ini Itu Bisa Hubungin Mungkin Mangdayat Kasih Linknya Dibawah Apotik Buku Linknya Dibawah Bisa Kontakt Beliau Dan Kontakt Disini Juga Kalau Mangcebice Pengen Ikut Rangkaian Acara Dari Pekan Pustaka Tigo Ini Nah Artinya Kenapa Mangdayat Ngomong Caya Itu Uang Palembang Kemano Uang Luar Baik Mau Peduli Dengan Budaya Kita Meneliti Budaya Kita Kita Tinggal Maco Tinggal Ngingo Kalau Uang Luar Yang Ini Dik Tentu Bahagian Ini Bahagian Seharusnya Uang Kita Sarjana Sarjana Kita Juga Ada Diskor Khusus Loh Mangdayat Di Acara Kege Kalau Meli Buku Ini Ada Diskor Khusus Kalau Jadi Peserta Jadi Peserta Maupun Tidak Boleh Boleh Berarti Kasih Ini Dari Mangdayat Nah Kontaknya Di Bawah Dan Jangan Lupa Ikuti Pekan Pustaka Tigo Palembang Jangan Tahu Tentang Palembang Palembang Havus Berduli Dengan Palembang Jangan Sampai Ilang Budaya Budaya Kita Mungkin Itulah Ada Tambahan Dari Cukup Bung Subhan Cukup Nah Macem Itulah Dari Kami Kalau Ada Salah Salah Kato Baik Dari Narasi Ataupun Dari Video Mangdayat Mohon Maaf Kami Juga Mohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai